Hai, terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa subscribe guys, karena subscribe itu gratis, gak ada ruginya kalian subscribe, sama-sama dukungin channel ini untuk terus berkontribusi dalam memajukan dunia konstruksi di Indonesia, salam berbagi dan berkarya Nah ini buat teman-teman yang bekerja di ketinggian, ya sangat disarankan sekali untuk menggunakan safety belt ini, nah saya ada contoh nih safety belt yang biasa saya gunakan di proyek ya sebentar ya, mana dia, ya ini dia, ini adalah safety belt yang saya sering sekali gunakan di proyek, jadi ini sangat berguna sekali teman-teman ya ya ini lihat ya, jadi ada kayak sabuk ya namanya juga belt, ini masukin disini, kemudian ini ya seperti itu, kemudian ada hooknya aduh, ini ada hooknya nih, nah jadi tinggal ditarik aja, kemudian ini dicantolin ke apa ya, misalkan ke safety barricade gitu kan, ke lifeline dan sebagainya, tinggal cantolin ini lebih aman, ya walaupun jangan sampai jatuh juga sih kalau pakai ini, itu karena ini masih bahaya ya, yang lebih bagus itu safety full body harness cuma kan, ya kalau hanya sekedar inspeksi-inspeksi, saya rasa mungkin tidak terlalu perlu ya pakai itu selamat datang kembali di channel Salon PM, dengan saya Thomas, gimana kabar teman-teman semua di luar sana, semoga baik-baik aja, semoga sehat-sehat selalu ya nah di video kali ini ada request dari subscriber ya, dari, sebentar, saya lihat dulu, dari Bro Rahmat Isan jelasin juga dong kak, video tentang kecelakaan kerja di proyek dan cara menghindarinya oke, jadi di video kali ini kita akan coba bahas ya cuma sebelum saya bahas lebih detail tentang video ini ya, saya mau memberikan informasi buat teman-teman semua di luar sana silahkan nih, kalau ada yang mau request, minta tolong dibuatkan video tentang apa temanya, silahkan aja, komen di video ini ataupun juga ada pertanyaan-pertanyaan ya, nah kalau mau bertanyaan lebih lanjut kita juga ada Instagram ya, namanya calon underscore PM nah di situ, saya juga sering sekali update-update seputar dunia konstruksi ya, info-info sikat, saya suka update di sana nah kalau teman-teman mau nanya juga boleh, silahkan aja nge-DM ya, kalau saya ada waktu, pasti akan saya bales ya sebelum kita mengenal lebih jauh tentang keselamatan atau safety di proyek ada baiknya teman-teman mengenal atau mengetahui tentang APD atau yang lebih dikenal dengan alat pelindung diri kalau bahasa kerennya ya, bahasa Jawanya yaitu Personal Protective Equipment ya mungkin teman-teman sudah sering sekali melihat APD ini ya kalau teman-teman melihat proyek, melihat ada suatu bangunan atau suatu konstruksi kemudian banyak pekerja di sana memakai APD ini ya inilah salah satu cara untuk menghindari kecelakaan ya jadi untuk APD sendiri, saya bagi menjadi dua bagian yang pertama adalah APD yang wajib ya, wajib digunakan kemudian yang kedua yang tidak wajib digunakan artinya yang tergantung dengan pekerjaannya kalau pekerjaannya katakan berhubungan dengan pekerjaan listrik ya alat pelindung diri yang berhubungan dengan kelistrikan seperti itu nah untuk APD yang wajib ini ya semua pekerja, semua staff-staff dimanapun mereka berada dalam lingkungan pekerjaan konstruksi ya mereka harus kenakan, ya harus mereka pakai ya jadi di video kali ini saya akan membahas ada kurang lebih 8 alat pelindung diri yang sering sekali kita pakai di proyek konstruksi khususnya kalau saya pribadi berhubung saya di konstruksi bangunan gedung ya saya sering sekali memakai APD ini ya kalau misalkan ada yang kurang atau yang mungkin di proyek-proyek kalian wah saya juga ada tambahan APD lain ya silahkan aja nanti komen di video ini dari panjang lebar langsung aja kita mulai yang pertama yang pertama adalah helm nah semua pekerja ya, pekerja baik itu staff maupun pekerja itu sendiri harus banget wajib kudu memakai helm nah helm ini sangat-sangat berguna ya buat melindungi kepala kalian jadi kalau katakan proyek yang masih struktur apalagi itu sangat bahaya sekali kalau kejatuhan material dari atas ya misalkan membaut kecil-kecil atau hanya sekedar seklit atau apa ya batu kerikil gitu kalau jatuhnya dari lantai 5 atau lantai 10 itu berasa banget ya karena saya juga pernah dulu pakai helm kebetulan ya itu kejatuhan kerikil itu wah suaranya kayak nyaring banget apalagi kalau nggak pakai helm hmm udah wah salam deh tuh ya bisa bocor itu banyak sekali kejadian teman-teman ya jadi apapun keadaannya di lapangan ya kalau belum yang sekiranya belum menemui tempat yang aman jangan berani sekali-sekali melepas helm kalian kecuali kalau di atasnya kosong lapang nggak ada apa-apa sekiranya sudah aman sih boleh silahkan jadi lagi istirahat misalkan boleh dibuka cuma kalau selama ada di area konstruksi harap selalu memakai helm nah helm di sini saya punya contoh yang biasanya saya gunakan di proyek ya ini adalah contoh helmnya ya ini helm yang sering sekali saya gunakan di proyek nah untuk beberapa helm ini kita ada namanya tali nih di sini ada talinya gitu ya karena nggak semua helm itu ada tali cuma di proyek saya memang diharuskan yang memakai tali nah ini ada cerita tersendiri ya jadi dulu pengalaman bukan pengalaman saya sih pengalaman dari teman saya jadi ada seorang pekerja pakai helm ya dia nggak pakai tali sebenarnya nggak apa-apa sih karena di bagian belakangnya itu ada bagian yang untuk ngencengin jadi tetap kuat gitu ya kenceng nah berhubung mungkin kualitas helmnya yang kurang baik atau ya sudah lama dipakai gitu ya jadi dia agak sedikit kendor nah dia itu nggak ada tali pengamannya jadi ketika dia bekerja di pinggiran gedung gitu ya nah si tukang ini ternyata helmnya mau jatuh gitu ya nah ketika helmnya jatuh refleks dia tangkep tuh helm jadi dia tangkap helmnya yang tadinya dia berpegang pada sesuatu dia refleks, dia pegang helmnya nah ternyata dia terjatuh gitu nah itu kan sangat bahaya sekali ya jadi itulah salah satu fungsi dari tali kita biasanya kenalnya dengan tali dagu cuma memang tidak semua proyek ya tidak semua konstruksi atau tidak semua perusahaan mewajibkan adanya helm ini tapi saran saya akan baik sekali kalau teman-teman di luar sana ya dia bekerja di sebuah proyek melengkapi helmnya dengan tali dagu ya itu jadi yang alat pelindung diri pertama yang paling penting adalah helm kemudian kita lanjut yang kedua yang kedua adalah rompi ya ini bukan rompi tahanan ya jadi bukan rompian tip buru apalagi jadi rompi, nah ini saya ada contohnya ya jadi kali ini saya nggak pakai rompi nah ini adalah contoh rompinya jadi rompi ini fungsinya buat apaan sih? jadi yang pertama kenapa seringnya warnanya warna-warna ngejreng ya kayak gini nih apa ya hijau stabilo kemudian warna orange gitu ya jadi kalau warna merah itu biasanya khusus untuk safety officer ya untuk staff-staff K3 nah kalau warna-warna terang itu ya memang mengindikasikan terutama untuk malam ya untuk malam kalau berwarna gini kan warna-warnanya ya cukup ngejreng ya cukup tahu kalau disitu tuh ada orang gitu apalagi kalau malam ya namanya sudah mulai gelap walaupun ada lampu disana ya banyak lampu sana sini cuma akan lebih baiknya kalau teman-teman memakai rompi ini ya jadi cukup terang bahwa mengindikasikan disitu ada orang atau ada pekerja nah kemudian itu juga dilengkapi dengan yang kayak gini nih silver-silver gini jadi ini kalau kena cahaya dia kayak memantulkan gitu ya ada refleksinya juga refleksi, reflection refleksi tijet kayaknya nah gitu ya jadi ini memantulkan cahaya termasuk juga yang di belakang nih nah yang di belakang nih ada juga ya strip-strip begini ini untuk petugas atau pekerja yang bekerja di dekat jalan raya ini sangat-sangat penting sekali ya karena kelihatan dari lampu kendaraan kalau disitu ternyata ada orang ya jadi gak main hajar terus aja nah di lapangan juga sama jadi rompi ini sangat berguna sekali ya untuk ya bukan hanya melindungi pekerja tanda putih melindunginya ya jadi semua orang atau dalam keadaan yang lumayan gelap gitu ya bisa ya bisa bisa memberikan peringatan gitu ya bahwa disitu ada orang bekerja kemudian jangan lupa yang ada cari rompi yang ada nih yang ada kantongnya kantongnya kalau bisa ya banyak ya kiri kanan itu depan belakang kalau perlu fungsinya buat apa? buat naruh minuman atau rokok kalau abis malakin mandor ya biasanya enggak lah jangan malakin ya biasanya kayak gitu udah pasti otomatis jadi ya buat naruh-naruh minuman ya kan kacang, cangcimen misalkan ya itu ya jadi itu salah satu fungsi dari rompi kemudian kita lanjutkan yang ketiga yang ketiga alat pelindung diri yang wajib kalian pakai selama di project adalah sepatu safety nah kenapa sepatu safety? karena pada ujung sepatu ini terdapat besi ya jadi inilah yang membedakan dengan sepatu-sepatu lainnya jadi ya teman-teman jangan pakai sepatu biasa ya kalau ke lapangan kenapa? nanti kalau lagi struktur ya apalagi pekerjaan struktur ini ada besi lah ada coran di mana-mana kesandung sana-sini itu kalau enggak pakai sepatu safety yang ada kaki kalian bisa bengkak gitu ya kejatuhan apalagi kalau kejatuhan material itu berasa banget karena saya pun pernah ya kejatuhan barang gitu tapi saya pakai sepatu safety itu berasa banget apalagi kayak ada semen gitu ya ngangkut aduh lumayan tusak-tusak 40kg kan kalau kena kaki berasa banget jadi ya ada baiknya teman-teman harus selalu menggunakan sepatu safety kemudian bekisting-bekisting banyak sekali apa ya taku ya jadi saya juga pernah ketuncep taku yang untungnya sih pakai sepatu safety jadi yaudahlah berasanya cuma sedikit doang sih karena biasanya agak tebal ya sepatu safety ya bawahnya itu lumayan ya lumayan kuat lah jadi ya sangat penting sekali teman-teman harus memakai sepatu safety ya sekarang kan banyak sekali sepatu safety yang ya sudah cukup bagus ya model-modelnya ya yang enggak kaku gitu lah enggak yang hanya sekedar berbentuk boot sepatu boot enggak juga sih ada yang ya bagus-bagus ya ya teman-teman bisa cari aja di toko-toko online biasanya itu banyak ya jadi buat teman-teman di luar sana yang bekerja di konstruksi bangunan atau yang akan bekerja ya di konstruksi bangunan gedung misalkan atau ya apapun itu konstruksinya teman-teman harus banget wajib kudu menggunakan sepatu safety nah tapi for informasi nih teman-teman ya jadi ketiga alat pelindung diri ini yang pertama adalah helm kemudian rompi kemudian yang ketiga adalah sepatu safety biasanya dari sebuah perusahaan itu sudah menyediakan ya jadi teman-teman enggak usah capek-capek beli karena biasanya perusahaan sudah pasti menyediakan nah untuk nanti selanjutnya ya APD yang tidak wajib ini kadang suka dikasih jadi tergantung perusahaannya ya perusahaannya kadang kalau yang mungkin masih terlalu belum begitu besar atau proyeknya tidak begitu besar biasanya terbatas ya enggak semua staff dikasih ya cuma kalau proyek-proyek yang besar kemudian perusahaan-perusahaan yang besar biasanya APD yang enggak wajib pun dikasih kemudian kita lanjutkan untuk APD yang enggak wajib nih yang enggak harus kalian pakai selama di proyek ya jadi tergantung dengan pekerjaannya nah ini saya akan membahas dari mulai atas ke bawah ya jadi saya lanjutkan yang nomor 4 yang nomor 4 adalah earplug oke jadi tutup kuping atau bisa pakai headphone atau headset nah tapi headphone di headset ini enggak sambil dengerin musik juga ya jadi ya hanya untuk sekedar menutup telinga supaya telinga kalian enggak kebisingan gitu ya nah biasanya kalau kita pakai earplug ini seperti misalkan pengetesan atau ya di ruang-ruangan ME nih banyak ada genset ada mesin-mesin pompa ya apapun itu ya yang sekiranya menimbulkan kebisingan ada baiknya teman-teman harus memakai earplug ini ya earplug atau headphone atau apa ya headset kah jadi untuk melindungi ya melindungi telinga kalian ya supaya enggak bising seperti itu ya karena ya itulah akset kalian salah satunya telinga ya jadi earplug ya atau headset atau headphone ya ini sangat bermanfaat atau sangat membantu sekali untuk melindungi telinga kalian dari kebisingan ya jadi enggak semua pekerjaan yang di proyek itu selalu berkaitan dengan kebisingan ya cuma hanya di saat-saat tertentu aja biasanya kita harus menggunakan headset atau earphone atau headphone ya itulah namanya oke kemudian kita lanjutkan yang nomor 5 yang nomor 5 adalah kacamata kacamata nah kacamata disini bukan hanya kacamata yang seperti ini ya ini juga ya bagus kalau udah pakai kacamata jadi kacamata biasanya yang safety google yang dia notabene nya langsung apa ya kayak buat berenang gitu jadi dia langsung masuk gitu nggak ada bisa udara masuk ke dalam mata itu sangat berguna untuk melindungi misalkan melindungi dari debu ya terutama pekerjaan finishing nih waduh kalau pekerjaan finishing itu biasanya debu di mana-mana itu aduh bisa iritasi tuh kalau nggak pakai kacamata itu ya walaupun pasti harus sering sekali dibersihkan yang namanya lapangan kotor ya harus sering sekali dikasih air siram air gitu cuma untuk area-area tertentu ya silahkan teman-teman menyediakan sendiri ya kadang ya safety google sini karena nggak semua proyek atau nggak semua perusahaan menyediain safety google sini cuma ya sangat-sangat baik sekali kalau teman-teman bisa memakai safety google juga untuk melindungi mata kalian ya melindungi dari itivitasi debu ya dan sebagainya ya kemudian kacamata ini juga berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari ya nah biasanya pakai sunglass jadi kalau misalkan operator-operator yang sering sekali bekerja siang-siang nih panas-panasan terik gitu kadang mungkin silo gitu ya nah itu kan bahaya kalau lagi silo-silo terusnya ya kadang ada human error misalkan dia nggak ngeliat gitu ya nah karena seterah lu silo nah itu juga bahaya jadi harus pakai ya pakai sunglass nah sunglass itu kan bisa beli sendiri ya nggak harusnya mahal-mahal yang penting bisa melindungi dari cahaya seperti itu ya ya kemudian kita lanjutkan yang berikutnya yang berikutnya nomor 6 adalah masker nah masker ini juga macam-macam nih jenisnya ada masker yang hanya untuk melindungi debu ya kalau tadi kan kita udah pakai kacamata pakai masker juga itu bagus ya jadi bisa melindungi pernafasan kalian ya kemudian masker yang agak apa ya agak tertutup itu ya yang teman-teman bisa tahu itu yang ada moncongnya itu nah itu juga berfungsi kalau ada pekerjaan misalkan pekerjaan waterproofing ya pekerjaan waterproofing ini kadang yang bentuknya yang tipenya chemical-chemical itu aduh baunya itu sangat-sangat menyengat ya jadi kalau teman-teman nggak pakai masker wah itu bisa ke hidung terus ke kepala oh itu bisa sakit ya agak pusing gitu karena menyengat sekali nah itu sangat-sangat disarankan teman-teman harus memakai masker ya jadi masker ini bentuknya bisa beragam ya jadi ya disesuaikan aja dengan lingkungannya atau dengan pekerjaannya kalau itu sekiranya sudah bisa melindungi teman-teman penapasannya sudah baik ya sudah bagus gitu kan maksudnya misalkan pakai masker-masker yang biasa ya yang model kayak N95 kalau nggak salah ya itulah jadi yang penting bisa bernapas dengan baik kemudian juga tidak terlalu menyengat udaranya masuk ke dalam sistem pernapasan nah kemudian ada lagi yang namanya kedoklas nah kedoklas namanya juga kedoklas ya jadi dipakai pada saat pengelasan cuma untuk kedoklas sendiri biasanya yang yang pakai ya sering pakai itu ya tukang ya atau pekerja karena kan staff nggak ada staff yang ngelas di lapangan ya jadi untuk pekerja yang melakukan pekerjaan pengelasan harus banget wajib kudu memakai kedoklas ini ya jadi untuk pekerja yang pekerjaannya mengelas ya teman-teman harus banget ingetin mereka untuk selalu memakai kedoklas nah cuma kadang-kadang tukang-tukang di proyek ini suka bandel nih mereka kalau pakai kedoklas itu mungkin merepotkan karena harus buka-tutup-buka-tutup biasanya mereka pakai kacamata hitam nah sebenarnya kacamata hitam itu nggak direkomendasiin untuk dipakai untuk pengelasan kenapa karena pengelasan ada kawatlas itu biasanya ada apa ya ada percikan-percikan ada bintik-bintik itu sangat bahaya kalau hanya mau pakai kacamata biasa cuma kalau pakai kacamata las kedoklas itu lebih aman kemudian kita lanjutkan yang ke tujuh yang ke tujuh adalah sarung tangan nah sarung tangan ini bisa bermacam-macam ya ada sarung tangan yang pakai bahan itu ya sarung tangan bahan itu juga tergantung kalau pekerjaan misalkan kayak tukang besi atau ngangkat-ngangkat barang ngangkat-ngangkat sesuatu itu pakai sarung tangan yang bahannya pakai bahan gitu ya nah terus kalau pakai plastik itu biasanya ya model karet gitu ya itu buat yang biasanya berhubungan dengan chemical-chemical misalkan kayak waterproofing itu kan banyak chemical ya banyak berkaitan dengan bahan-bahan yang chemical nah itu harus banget pakai sarung tangan karet karena bisa membuat tangan kalian iritasi atau yang berhubungan dengan kelistrikan ini ada juga sarung tangan khusus ya sarung tangan khusus untuk listrik jadi ya kalian bisa kalau nggak sengaja kepegang itu kalian nggak kesetrum seperti itu ya jadi sarung tangannya juga penting banget ya buat melindungi tangan kalian oke kemudian saya lanjutkan berikutnya yang ke-8 yang ke-8 adalah safety body harness atau safety belt nah ini buat teman-teman yang bekerja di ketinggian ya sangat disarankan sekali untuk menggunakan safety belt ini nah saya ada contoh nih safety belt yang biasa saya gunakan di proyek ya sebentar ya mana dia ya ini dia ini adalah safety belt yang saya sering sekali gunakan di proyek jadi ini sangat berguna sekali teman-teman ya ya ini lihat ya jadi ada kayak sabuk ya namanya juga belt ini masukin disini kemudian ini ya seperti itu kemudian ada hooknya ini ada hooknya nih nah jadi tinggal ditarik aja kemudian ini dicantolin ke apa ya misalkan ke safety barricade gitu kan ke lifeline dan sebagainya tinggal cantolin ini lebih aman ya walaupun jangan sampai jatuh juga sih kalau pakai ini itu karena ini masih bahaya ya yang lebih bagus itu safety full body harness cuma kan ya kalau hanya sekedar inspeksi-inspeksi saya rasa mungkin tidak terlalu perlu ya pakai itu jadi ini gampang nih teman-teman tinggal ditarik aja disini gitu ditarik ya itulah ya ditarik udah bisa dilipat otomatis ya ini kantongnya jadi kantong ini berguna sekali bukan hanya untuk menaruh hook ini cuma buat naruh aqua ya kan buat naruh kaca dan lain-lain jadi ini salah satu contoh safety belt yang saya gunakan di project kalau teman-teman tahu foto ini ya itu juga saya sedang pakai safety belt ya jadi kemana-mana pasti kalau berhubungan dengan ketinggian saya pasti pakai safety belt ya tapi untuk safety belt ya seperti ini tidak semua proyek atau tidak semua perusahaan itu memberikan safety belt ke semua pegawainya ke semua staffnya atau semua karyawannya lah intinya seperti itu jadi kadang tergantung dengan pekerjaannya cuma kalau teman-teman bekerja di ketinggian harus selalu wajib sih pakai ini saran saya jadi ini sangat berguna sekali untuk menghindari dari kecelakaan terjatuh dari ketinggian kalau ketinggiannya cuma 1-2 meter sih ya nggak apa-apa ya paling keseleok cuma kalau dari 10 meter 20 meter hmm sayonara ya bro jadi safety belt sekali lagi sangat berguna sekali buat teman-teman yang bekerja di ketinggian bukan hanya dari pekerja cuma dari staff juga karena yang namanya staff itu adalah aset dari perusahaan jadi teman-teman harus selalu menerapkan safety atau keselamatan dimanapun kalian bekerja ya itu aja video kali ini kemudian ada satu lagi nih tambahan namanya HT nah ini bukan alat pendung diri sih namanya HT hold key handy tall key jadi ini untuk berfungsi sebagai apa ya sarana komunikasi di project nih jadi teman-teman yang belum tahu yang belum pernah bekerja di project ya namanya project kemudian kita punya area yang luas ya ada basement ada lantai berapa puluh dan sebagainya nah itu komunikasinya nggak pakai handphone ya kan nggak cuma ngechat atau nelpon waduh abis juga tuh pulsa ya kita biasanya koordinasi atau komunikasi melalui HT ya nah HT ini juga menurut saya sangat penting sekali ya teman-teman harus punya biasanya HT ini juga dikasih sih dikasih dari perusahaan jadi menurut saya ini sangat-sangat penting sekali karena saya pernah punya pengalaman ya jadi saya di basement gitu notabene-nya nggak ada apa ya nggak ada sinyal ya sinyalnya itu jelek banget jadi saya bawa handphone cuma nggak bisa nelpon nah kebetulan pada saat itu saya lagi inspeksi sendirian ya sendirian terus di basement namanya basement sepi mati lampu pula aduh itu udah mana gelap banget mati lampu kan namanya lagi struktur bahaya ya mungkin banyak lubang sana sini ya walaupun handphone jaman sekarang canggih ada lampunya handphone HT juga ada sih lampunya nah inilah salah satu komunikasi penting untuk mengontak atau menghubungi teman-teman ya karena apa kalau handphone teman-teman misalkan katakan bisa nelpon hanya bisa nelpon satu orang gitu ya tapi kalau HT karena channel satu project itu channelnya sama jadi kalian teriak-teriak disitu satu kampung satu kampung satu project itu denger semua jadi ya waktu itu saya cuma teriak-teriak aja woy ini mati lampu tolong hidupin lagi panelnya wah itu langsung orang-orang pada cepat-cepat nyari panel untuk dinyalain nah jadi itu salah satu fungsi utama dari HT ya ini untuk tambahan informasi aja teman-teman ya jadi itu dia tadi gambaran besar mengenai alat pelindung diri yang ada di project konstruksi ya baik itu wajib atau yang tidak wajib digunakan ya mungkin teman-teman sebagian besar udah terlalu tahu cuma ya kalau yang belum tahu semoga bisa menambah wawasan baru bisa menambah referensi kalian itu aja video kali ini dari saya semoga bermanfaat ya kemudian jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe klik tombol merah di pojok kanan bawah kemudian nyalakan loncengnya jadi kalau ada update-update video dari saya teman-teman juga harus selalu update kemudian like video kali ini kalau teman-teman suka dan share video ini ke teman-teman kalian ke rekan-rekan kerja kalian dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya salam berbagi dan berkarya God bless